Halo teman-teman, balik lagi di channel Dustin sama Andi disini Teman-teman pasti udah pada nonton bagaimana cara membuat tahu organik Yang minggu lalu udah saya upload Nah, jangan lupa kalau ampas tahunya itu sebenarnya kita bisa manfaatin lagi Jadi sebenarnya produksi tahu ini bener-bener bisa zero waste Jadi nggak ada yang kesisa, semuanya bisa kita manfaatin So, untuk sisa dari kacang kedelai atau ampasnya kacang kedelai yang udah kita saring waktu bikin tahu Itu sebenarnya kita bisa bikin lagi, produksi lagi untuk pembuatan lempe Caranya sangat mudah banget Dan teman-teman bisa coba di rumah Ampas dari bikin tahu organik itu kita bisa kukus lagi Setelah dikukus matang, nanti kita tunggu sedikit dingin Baru kita peras kering Sesudah diperas kering, kita ratakan di baskom Tunggu bener-bener dingin Baru kita berikan ragi tempe Biasanya pakai dengan merek Raprima Itu untuk satu cetakan tahu kan kemarin kan 300 gram biji kedelai ya Nah ini otomatis kita patokannya adalah 300 gram ini Yang ampas tahunya Itu hanya memerlukan setengah sendok teh ragi Raprima Lalu kita aduk rata Sesudah aduk rata kita bisa pakai media kantong plastik sayur Atau kalau teman-teman mau lebih ada wangi daun ya bisa pakai daun pisang Atau daun yang lain yang memang bisa buat bukus tempe ya biasanya Tapi kalau di video ini saya pakai plastik sayur biasa aja Jadi tinggal dimasukin Nanti diatasnya ditutup bisa di staples atau dilipet Sesudah kita taruh Kita ratakan di tempat kita mau fermentasikan Itu nanti kita tinggal tusuk-tusuk si plastiknya dengan garpu Jadi kita kasih udara untuk keluar juga Untuk nafas si fermentasi tempenya ini Nanti kita tinggal tutup kain dan taruh di tempat yang gelap Kurang lebih itu 2x24 jam 2 hari sampai Paling lama 4 hari sih itu udah pasti tempenya jadi So teman-teman yang mau bikin tahu organik Jangan lupa ampas tahunya teman-teman bisa bikin tempe organik juga Coba ya Thank you